Dicari figur yang bukan dari dua partai besar itu, bukan dari birokrasi maupun bukan dari partai politik. Kemudian latar belakang pribadinya, ya kira-kira dia nggak akan korupsi lah umur duitnya sudah banyak kan gitu. Nah, maka dibilihlah ya Erick. Supaya apa? Supaya bukan hanya persoalan kesehatan tadi yang sudah itu mungkin ada jalannya sendiri kan, tapi di bidang ekonomi sebenarnya penekanannya di Menteri Pak Erick ini kan di ekonominya. Nah di situ ada katakan transformasi. Pertama bahwa bahasan kita ini selalu satu arah yaitu pemerintah. Pertama bahwa masyarakat kita, rakyat kita itu kan 267 juta. Jadi di situ pemerintah yang tidak bisa menangani semua persoalan yang ada di negara kita yang 267 juta itu. Nah, sekarang kalau kita bicara ketemanganan COVID-19 itu memang banyak ketergantungan atau berbaikan dengan negara-negara lain. Nah, misalnya sekarang kita mengenai vaksin kita mungkin bekerja sama dengan Tiongkok dan lain-lain. Nah, jadi itu hal yang kita masih banyak mungkin bersinggungkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, perpres ini kan mengatakan mengenai pemulihan dan transformasi ekonomi. Nah, itu yang dilakukan pemerintah. Tapi masyarakat juga masing-masing ya harus bisa survive. Jadi ekonomi yang sekarang ada pun, walaupun tadi dikatakan banyak hal-hal yang mestinya dilakukan pemerintah belum berjalan. Karena seperti yang dikatakan Mbak Hafiz bahwa kekhawatiran atau ketakutan masalah-masalah hukum. Tapi ya masyarakat atau rakyat itu ya harus survive sendiri, bergerak sendiri. Dan harus mencari nafkah sendiri. Dan itu kan yang di luar sentuhan pemerintah itu ya besar sekali sebetulnya ekonomi kita. Misalnya saya contoh saya sendiri, walaupun tadi saya enggak mengikuti secara di depan ini laptop. Tobi saya tadi meeting sambil dengerin Pak Buat ngomong, Pak Andalan ngomong ya. Ya meeting untuk apa? Untuk bagaimana perusahaan saya bisa jalan atau peluang-peluang baru apa yang bisa dilakukan. Tidak menunggu itu kucuran dana dari pemerintah atau kebijakan BI yang mau ngasih bunga murah. Dan tetap harus jalan. Harus jalan. Nah sekarang kita lihat sisi pemerintah. Di pemerintahan itu saya ngobrol-ngobrol lagi sama orang-orang pemerintah maupun orang-orang BUMN. Di pemerintahan itu ada dua parti besar. Satu parti birokrasi. Tidak menunggu itu adalah partai politik. Di situ ada sekarang di pemerintahan ada beberapa partai itu kan. Jadi ini ada di pemerintahan. Baik itu di BNN ataupun di pemerintahan seperti Menko dan lain-lain itu. Nah sebetulnya inilah persoalan pemerintah itu di situ. Di parti birokrasi dan partai-partai politik. Sehingga kekesalan Pak Jokowi itu juga saya kira sumbernya dia dari situ. Kenapa gak bisa jalan. Nah maka karena mungkin sudah sekian bulan tidak ada bukti-bukti atau visual ya. Pak Jokowi ini kan orang yang visual. Buktinya apa kan gitu. Maka dibentulah atau diadakanlah perpres ini. Dicari figur yang bukan dari dua partai besar itu. Bukan dari birokrasi maupun bukan dari partai politik. Kemudian latar belakang pribadinya ya kira-kira dia gak akan korupsi lah umur duitnya sudah banyak kan gitu. Maka dibentulahnya Erick. Supaya apa? Supaya bukan hanya persoalan kesehatan tadi yang sudah itu mungkin ada jalannya sendiri kan. Sudah banyak dibantu itu kalau kesehatan ada Ekman dan lain-lain sampai dengan Sina dan lain-lain. Tapi di bidang ekonomi sebenarnya penekanannya di Menteri Pak Erick ini kan di ekonominya. Nah di situ ada katakan transformasi. Artinya transformasi ini bagaimana sebetulnya membuka peluang-peluang untuk kita semua untuk mengisi transformasi apa sebetulnya. Yang dikatakan oleh saudara Andri Zubio itu ada kehidupan baru yang sudah berbeda dengan kehidupan lama itu. Nah jadi kita-kita semua orang-orang seperti Pak Dalar, Pak Fuad dan lain-lain ya itu memang harus mengisi ini yang dibuka oleh pemerintah dalam hal ini oleh Erick untuk bisa memberikan transformasi-transformasi apa yang bisa dijalankan. Saya sering berketemu dengan saudara Erick, sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan. Makanya saya katakan mana sih Ketua Kadim Rosan ini. Menurut saya, dari pengalaman sepanjang sekian tahun, itu kali ini betul-betul komite ini harus jalan bersama-sama dengan Kadim Dunia Usaha. Ini harus total ini. Saya kasih contoh ya, misalnya Kadim mengeluh mengenai stimulus ini yang disalurkan melalui perbankan. Akhirnya mandat itu nggak bisa jalan karena masalah-masalah lain, misalnya bank lebih baik beli SBI dibandingkan ngasih kredit yang itu bisa macet dalam situasi COVID seperti ini. Nah akhirnya nggak jalan. Oke bunga sekarang diturunkan misalnya dari BI untuk korporasi dan untuk MKM mungkin sekitar 3 persen. Katakanlah jatuhnya nanti ke pengusaha 5 atau 6 persen. Tapi itu pun masih takut mereka. Sehingga dana yang 3 persen itu mungkin dibelikan lagi SBI lagi. Sampai Pak Jokowi satu ketika bicara sama kita kemarin, kita akan kebetulan ketemu sama Pak Jokowi. Itu sangat kesel bahwa bank-bank ini membeli SBI terus. Jadi duitnya nggak kering di sektor real. Padahal duitnya ada di bank, pengen bank dibelikan SBI lagi. Nah, jadi itu yang saya katakan Kadin harus betul-betul membantu, bekerja sama dengan tim ini. Yang kedua adalah, ini pemerintah akan melakukan satu stimulus ini besar-besaran untuk masalah bantuan sosial. Dan bantuan sosial itu nanti bentuknya tunai. Mungkin akan di-double atau triple-kan. Sehingga untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat di bawah. Yang kedua yang akan dilakukan adalah membuat proyek-proyek yang menyerap tenaga kerja banyak di daerah-daerah atau di desa-desa. Jadi peranan di sini, bupati, wali kota itu akan diperankan sehingga agar betul-betul masyarakat di bawah kecil itu bisa melakukan bekerja. Yang ketiga mungkin akan dilakukan oleh pemerintah adalah BPJS ketenaga kerjaan. Yang itu nanti akan perusahaan-perusahaan akan mengalami kesulitan. Itu di situ akan ada bantuan bagaimana dana-dana yang kemarin diambil untuk piuran tenaga kerja itu akan disalurkan ke para tenaga kerjanya itu. Nah, yang belum, saya katakan belum jelas adalah justru di sektor ekonomi atau bisnis itu UMKM maupun korporasi. Tadi ada persoalan, kalau itu diserahkan ke perbankan, kan ada mekanisme penyaluran kredit dari sana yang itu akan ada aturan-aturan dari OJK. Sehingga ini menurut saya, apa yang dikeluhkan oleh Ketua Kadir ini nggak jalan. Karena ketakutan-ketakutan itu, saya sebenarnya mengusulkan supaya ada lembaga baru yang di luar perbankan yang itu bisa langsung ke sektor-sektor yield yang kita identifikasi itu bisa menggerakkan sektor produksi. Apakah lembaganya itu PNM, Permodalan Nasional Madani itu, sehingga langsung tidak melalui perbankan, itu ke sana. Nah, di situ lembaga baru atau lembaga lama yang ada itu dengan jumlah uang yang besar, stimulus itu, nanti diisi oleh orang-orang dari perusahaan-perusahaan atau mantan-mantan eksekutif dari perusahaan. Karena di situ bisa bagaimana jalan akan berproduksi atau tidak. Nah, sektor-sektor mana sebetulnya yang harus diprioritaskan atau diutamakan? Apa yang dikatakan oleh saudara Andrius BPO itu sebenarnya pemikiran KEN lah ya. Bahwa kita ini harus, ini hikmah daripada COVID ini, globalisasi sekarang menjadi regional atau bahkan lokal. Nah, ini sebetulnya yang sudah kita sampaikan di KEN, ada prioritas-prioritas sektor yang harus digerakkan karena kita mempunyai keunggulan komperatif, yaitu agro, perikanan, dan lain-lain. Misalnya sekarang, kalau kita lihat dengan keadaan seperti ini, masing-masing rumah tangga itu jualan ayam, jualan ruja, jualan sayur, jualan juren, tapi enggak ada jualan garpu, jualan manufakturnya enggak ada. Sendok misalnya, atau peniti yang sekarang kita impor semua itu, itu enggak ada. Karena kita sudah punya resources-nya. Nah, ini mestinya yang disentuh untuk ekonomi lokal itu. Karena kita punya pasar yang besar. Nah, jadi kalau itu mau mencetak uang atau apapun, menurut saya tidak akan terjadi inflasi atau hiperinflasi, karena uangnya bergerak ke sektor. Nah, nanti kalau dia sudah mencapai skala ekonomi, dia bisa mengekspor. Tapi kita harus betul-betul stop itu, impor-impor yang kita mempunyai resources. Itu betul-betul harus stop. Nah, di sini komite ini harus mempunyai kekuatan untuk bisa menyetop impor-impor yang enggak perlu itu. Sehingga ekonomi kita bisa kita jalankan sendiri. Jadi, kalau istilahnya happy terkenal itu plus loop ekonomi, ya. Kita sudah Indonesia dulu nih, kita pikirkan. Nah, tapi tadi, jalurnya lewat mana? Dengan uang yang besar itu lewat-lewat sekarang, masih konvensional. Jadi belum ekstraordinar, masih melalui perbankan. Nah, kita tahu perbankan itu kan memang pertama ada aturan-aturan yang sangat ketat. Yang kedua, mereka ini sudah lama dengan para nasabah-nasabah itu. Nah, di sini lah saya khawatir moral hazard itu di sini. Kalau uang itu digunakan untuk reksursasi, ya. Ya, uangnya enggak menjadi produktif. Ya, enggak menjadi produktif. Nah, mestinya kalau yang sudah tidak bisa dijalan atau kira-kira dua tahun ini enggak mungkin dalam situasi pandemi ini, ya sudah distensilnya, diberhentikan aja. Masuk ke industri baru yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dipasarkan. Jadi, demand supply-nya itu bisa diatur. Tapi kalau itu duit itu masuk ke perbankan, satu takut, yang kedua kalau mau ngasih, itu biasanya karena mereka sudah kenal, ya, sama nasabahnya seperti Pak Andri Sudivyo, yaudah kasih ke Pak Andri aja deh. Ya, bukan dikasih. Mungkin sektornya Pak Andri sudah enggak tepat. Misalnya industri penerbangan, kan. Ya, sekarang sudah enggak tepat. Atau industri pariwisata, hotel-hotel. Nah, itu kalau di restructure itu duitnya untuk ke situ. Oh, hotelnya nanti masih kosong. Properti juga masih kosong. Jadi, inilah yang menurut saya harus dicerit detail. Nah, detail itu di bidang ekonomi harus dengan kadin. Kadin, ya, kadin ini saya kira sangat harus berperan sangat besar di dalam menangani persoalan ekonomi kita ini. Jadi, jangan teori saja. Karena, ya, tadi misalnya gini, banyak kan komisaris-komisaris itu kan mewakili tadi aspirasi dua partai besar itu kan birokrasi sama itu. Nah, di sini kadin harus bisa berperan. Misalnya di BUMN ini yang mau menjadi prime mover ya, penggerak ekonomi. Karena BUMN itu mempunyai aset besar dan segala sektor ekonomi atau sektor bisnis ada. Tapi itu isinya kan orang-orang titipan-titipan. Nah, di sini lah saya kira mungkin Pak Eric ini harus mempunyai semacam advisor lah dari komunitas para eksekutif ya untuk bisa memenahi, menjalankan BUMN. Maupun industri-industri atau sektor-sektor yang mau didukung oleh stimulus ini. Jadi, itu adalah pandangan saya yang itu apa ya, yang kira-kira akan bisa diimplementasikan. Tapi kalau enggak seperti itu menurut saya, yaudah. Kembali akan terjadi kegagalan juga buat Pak Eric ini. Ini sebenarnya pertaruhan baik oleh Pak Eric maupun Pak Jokowi sendiri. Karena Pak Jokowi waktu ketemu kita betul-betul sudah sangat galau melihat situasi kita ini. Jadi, dia geget-gegetan sekali melihat keadaan yang ya kita seperti biasa-biasa saja tidak terjadi krisis besar. Saya kira itu Mas Dayat. Mudah-mudahan nanti Pak Rosan bisa datang untuk memberi tahu kepada kita semua ya informasi-informasi terbaru yang Kadin melakukan ya. karena saya sudah bilang sama Pak Eric ini betul-betul harus mengajak Kadin, karena Kadin itu kan payungnya atau indunya dari sektor ekonomi. Saya kira demikian Mas Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of the stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.